Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat youtube, sobat-sobat teknisi parabola khususnya buat teknisi parabola pemula ataupun yang baru akan belajar tentang tracking parabola pada video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada sobat-sobat pemula ataupun sobat-sobat yang baru tahap belajar bagaimana caranya mendapatkan sinyal dari sebuah satelit khususnya yaitu satelit C-band yang akan saya contohkan disini ya sobat-sobat ya dan pada video saya kali ini saya akan menunjukkan cara lock atau cara mendapatkan sinyal satelit telkop 4G-band dengan menggunakan cara yang paling sederhana ataupun cara yang paling mudah ya jadi sobat-sobat yang baru belajar simak video saya ini sampai selesai jangan di skip supaya sobat-sobat bisa benar-benar memahami oke sobat-sobat langsung saja kita mulai pembahasannya bagaimana caranya mendapatkan sinyal sebuah satelit jadi pertama-tama yang harus sobat perhatikan adalah bagaimana cara pemasangan LNB-nya ini ya sobat-sobat ya disini saya memberikan contoh menggunakan satu LNB saja ya sobat-sobat ya jadi nanti bisa sobat-sobat kembangkan sendiri ya apabila sobat-sobat mau masang lebih dari satu LNB kemudian untuk kedalamannya ini ini seringkali ditanyakan ya sobat-sobat ya dan disini akan saya beritahukan sesuai dengan pengalaman saya ya nah yang perlu sobat-sobat ketahui disini ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya sobat-sobat ya jadi untuk kedalaman LNB ini sobat-sobat ya saya secara pribadi tidak pernah menentukan berapa kedalamannya ini ya jadi untuk angka-angka disini ini saya tidak pernah apa ya tidak pernah menghiraukan ya angka-angka yang disini ini namun untuk LNB-LNB yang berada di titik fokus ataupun di dekat-dekat titik fokus seperti ini contohnya kalau kita menggunakan satu LNB ini saya letakkan di titik fokus ya ataupun di sekitaran titik fokus tidak terlalu jauh dari titik fokus jadi untuk kedalaman LNB-nya itu saya perkirakan di disininya ya sobat-sobat ya bukan di angka sininya ya jadi untuk keluarnya ini untuk keluarnya ini dari saklar ringnya ini itu rata-rata sekitar 1-2 cm ya sobat-sobat ya dengan catatan apabila tinggi tiang fokus ini ataupun tinggi jarak saklar ring ini ke dasar disparabula ini masih standar ya kemudian yang berikutnya adalah jarum yang berada di dalam itu sobat-sobat ya jadi itu ada jarum ataupun besi yang melintang jadi besi ini ini sobat-sobat usahakan ini menghadap ke arah barat dan ke timur ya ataupun mengarah ke arah barat dan ke timur besi ini oke sobat-sobat dan sekarang akan kita mulai proses pencarian sinyal satelitnya ya dan disana di monitornya itu sudah saya posisikan di channel SCTV yang berada di satelit telkom 4 ya sobat-sobat ya karena untuk channel SCTV ataupun industrial ini sinyalnya cukup mudah dicari ya jadi sobat-sobat pemula usahakan ketika mulai tracking gunakan terlebih dahulu transponder ataupun channel yang sinyalnya lebih mudah dicari ya dan usahakan untuk tiang parabolanya itu diusahakan pemasangannya tegak lurus ya sobat-sobat ya ataupun tidak miring ya oke sekarang akan kita mulai proses trackingnya ataupun proses pencarian sinyal satelitnya kita angkat disnya perlahan-lahan ya sobat-sobat ya sambil kita pantau bar sinyalnya di monitor ya dan satelit telkom 4 ini berada di posisi 108 derajat ya jadi posisi disini hampir tegak ya sobat-sobat ya oke itu sepertinya sudah mulai mendapatkan sinyal ya sobat-sobat ya dan itu dia ya sudah mendapatkan sinyal untuk channel SCTVnya oke sobat-sobat bisa kita lihat ya dari sini itu channel SCTVnya sudah mendapatkan sinyal sebesar 92% ya disini saya menggunakan resever gate mecom coxin ya sobat-sobat ya jadi untuk tampilan bar sinyalnya itu berbeda resever yang kita pakai itu berbeda ya sobat-sobat ya tidak harus segitu ya misalnya sobat-sobat menggunakan resever merk lain itu tampilan bar sinyalnya ataupun kualitas sinyalnya belum tentu sama ya dengan resever yang saya gunakan ini ya oke dan sekarang akan kita cek ya untuk channel yang lainnya apakah sinyalnya sama-sama bisa maksimal ya sobat-sobat ya akan kita cek ke monitornya terlebih dahulu ya oke sobat-sobat untuk channel SCTV disini kita sudah mendapatkan sinyal sebesar 93% ya dan sekarang akan kita cek untuk channel yang lainnya apakah sudah maksimal ya coba akan kita cek channel ANTV karena channel ANTV ini biasanya sinyalnya lebih minim dibandingkan channel-channel yang lainnya ya oke itu dia ya channel SCTV nya kita mendapatkan sinyal sebesar 77% ya sobat-sobat ya kemudian kita akan cek lagi satu channel lagi oke dan channel ini juga biasanya sinyalnya lebih minim ya dibandingkan channel yang lainnya yaitu channel TV1 ya ini dia ya channel TV1 ya dan akan kita cek oke itu dia ya channel TV1 kita mendapatkan sinyal sebesar 77% ya sobat-sobat ya sedangkan untuk channel yang lainnya ini kompas TV ini kompas TV itu dia ya mendapatkan sinyal 97% ya sobat-sobat ya terkadang 96% kemudian ini Metro TV Metro TV SD ini ya itu mendapatkan sinyal 93% ya sobat-sobat ya kemudian ini net net itu dia ya mendapatkan sinyal 83% ya sobat-sobat ya nah sedangkan ini untuk TRAN7HD itu dia TRAN7HD mendapatkan sinyal 81% ya sobat-sobat ya dan sekarang akan kita kembalikan lagi ke sini ke channel ANTV dan akan kita coba kita maksimalkan lagi apakah masih bisa ya sobat-sobat ya oke sobat-sobat sekarang akan saya coba saya maksimalkan lagi sinyal untuk channel ANTV ya karena disana kita mendapatkan sinyal sebesar 77% akan kita coba kita maksimalkan lagi apakah masih bisa bertambah sinyalnya ya dan untuk kemiringan disini untuk kemiringan barat dan timurnya saya rasa sudah pas ya sobat-sobat ya karena tadi kita cari sinyal untuk channel SCTV nya untuk kemiringan barat dan timurnya itu ketika kita goyang-goyang itu hasilnya yang paling maksimal adalah pada posisi ini ya dan sekarang cara selanjutnya untuk memaksimalkan sinyalnya ini adalah kita mainkan disk untuk posisi utara-selatannya ya sobat-sobat ya coba sekarang disini akan saya dorong ya akan saya dorong ke arah selatan ya oh itu dia sinyalnya malah drop ya sobat-sobat ya artinya tidak mau ini kita dorong ke selatan ya kita kembalikan lagi dan sekarang akan kita tarik ke utara ya oke itu dia ya ketika kita tarik ke utara sinyalnya bisa lebih maksimal ya sobat-sobat ya artinya disini kurang memiring ke utara ya sobat-sobat ya oke itu dia bisa lebih maksimal ya dari yang sebelumnya tadi artinya posisi ini adalah posisi yang paling pas ya sobat-sobat ya untuk kemiringan utara-selatannya ataupun barat timurnya ya dan sekarang akan kita kunci ya kita kencangkan murnya ataupun bautnya ya supaya parabola ini tidak berubah posisinya oke sekarang kita akan menuju ke monitornya akan kita cek lagi ya channel-channel yang lainnya apakah ada perubahan sinyal ketika posisi parabolanya tadi sedikit kita rubah ya oke sobat-sobat itu dia ya sinyal yang kita peroleh untuk channel ANTV kita mendapatkan sinyal 85 terkadang 86 yang tadinya kita hanya mendapatkan 77% ya dan sekarang akan kita cek untuk channel-channel yang lainnya apakah ada perubahan sinyal ya ini untuk channel SCTV ya oke itu dia sobat-sobat bisa lihat ya disitu SCTV kita mendapatkan sinyal 100% ya yang tadinya 90 lebih tadi ya sekarang kita mendapatkan sinyal 100% ya kemudian ini untuk TransTV itu dia TransTV kita mendapatkan 87 terkadang 86% ya yang tadinya hanya 81% ya kemudian ini dia Trans7 Trans7 kita mendapatkan sinyal 86 terkadang 87% ya sobat-sobat ya kemudian ini NetHD NetHD kita mendapatkan sinyal 92% ya sobat-sobat ya kemudian ini TVN1 ataupun RTV kita mendapatkan sinyal 91% ya sobat-sobat ya kemudian ini Cinema Indonesia kita mendapatkan sinyal 100% Cinema X kita mendapatkan sinyal 100% juga ya kemudian Kompas TV kita mendapatkan sinyal 100% ya sobat-sobat ya kemudian ini TVN1 TVN1 mendapatkan sinyal 88% kemudian ini Metro TV HD kita mendapatkan sinyal 100% ini Metro TV HD kita mendapatkan sinyal 100% juga terkadang 99% ya oke sobat-sobat tadi sudah bersama-sama kita lihat di monitor hasil sinyal yang kita peroleh ya jadi seperti itulah hasil sinyal yang kita peroleh mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat jangan lupa tetap dukung saya dengan like, share, dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas dukungan Anda